Hujan dan Petir Karena dari tadi malam Putri Benar sekali dan bukan hanya hari ini ya Tapi sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir Dan biasanya memang jika hujan melanda Jakarta dan wilayah sekitarnya Ini aktivitas jalanan justru akan lebih padat dari biasanya BMKG sendiri ini sudah memprediksi ya Hingga Februari 2024 ini aktivitas atau hujan dengan intensitas sedang dan lebat Ini akan terus mengguyur hingga Februari 2024 Jadi ini diprediksi terjadi karena adanya monsoon Asia yang terjadi di salah satunya di wilayah Indonesia juga Benar sekali dan hujan yang mengguyur sejak pagi ini juga membuat lalu lintas Jakarta tersendat Seperti yang Anda saksikan di layar kaca saat ini Membuat pengendara ini harus berhati-hati dan mengurangi kecepatan Para pengendara motor dan mobil ini mengurangi kecepatan laju kendaraannya Karena jalan yang licin pasca diguyur hujan dan kondisi ini membuat arus lalu lintas di bundaran HI ini tersendat Betul, transportasi publik pun juga terlihat ramai Banyak yang meneduh putri dan menunggu taksi online serta menghindari hujan tentunya yang tak kunjung berhenti ini Ya memang kalau lagi kondisi hujan sebaiknya memang tidak beraktivitas dua rumah Karena hujan juga disertai dengan angin kencang yang kadang-kadang pohon juga tumbang beresiko ya Dan membahayakan pengendara maupun juga pejalan kaki begitu ya Dan kalau kita lihat ini kondisi di bundaran HI memang kemacetan terus terjadi Tidak hanya di Jakarta tapi juga wilayah di sekitar Jakarta seperti di Tangerang, kemudian di Bogor dan juga Depok Dan ada beberapa wilayah juga yang sudah diprediksi BMKG terutama di wilayah Indonesia Tengah, Selatan, dan Timur juga potensi hujan ya Hujan lembar ya Hujan lembar ya Hujan lembar ya Hujan lembar ya Oke Nah nanti ini kita juga akan mendengar ya teman-teman kita laporan dari sejumlah titik Salah satunya adalah bendung gatulampa, kemudian juga pintu air manggarai Kalau kita lihat kemarin sebenarnya pintu air manggarai ini masih normal Nanti gimana kita akan lihat tapi ini hujan deras mengakibatkan sebuah pohon tumbang putri Seperti yang tadi sudah disinggung ya angkutan umum yang sedang pelintas ini juga dicakung Sempat menjadi dampak dari pohon tumbang ini Pohon tinggi 5 meter ini menimpa angkutan Jakarta Transjurusan Pulau Gebang Pinus Elok di Jalan Cakung Barat Angkut rusak di bagian atas dan depan kaca Petugas gabungan Satpol PP, PPSU, dan Pemadam Kebakaran Langsung bergotong royong mengevakuasi pohon tersebut dengan menggunakan besin gergaji Peristiwa terjadi saat angin kencang dan hujan lebat yang mengguyur sejak pagi hari Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini putri Ya Tiara dan juga Pak Pirsa biasanya hujan lebat ini juga membuat debit air di pintu air manggarai Ini juga biasanya meningkat karena kiriman dari bendung katulampa Dan ini hujan yang sudah mengguyur sejak selasa pagi Saat ini tinggi muka air di sejumlah pintu air termasuk pintu air manggarai ini masih cenderung normal Dan kalau kita pantau pada siang hari ini Ketinggian air ini sudah cukup naik ya Pak Pirsa volume air di pintu air manggarai ini tercatat berada di status Ya ini setidaknya meningkat jika kita bandingkan dengan kondisi Jakarta Sebelum musim hujan ya putri ya Kita lihat alat berat juga dikerahkan ya untuk membersihkan sampah agar tidak terjadi penyumbatan di pintu air manggarai Betul yang kemudian mengakibatkan banjir di sejumlah titik ini ya Betul yang kemudian mengakibatkan banjir di sejumlah titik ini ya